Warga Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang tergabung dalam ibu-ibu PKK panen cabai keriting di kebun milik mereka. Ibu-ibu ini terlihat senang saat mereka memetik buah cabai keriting ini dari pohonnya, meskipun prosesi panen ini bertepatan dengan musim hujan, namun tidak sampai menyurutkan semangat mereka, untuk terus memanen hasil jerih payah mereka, Ketua Kelompok PKK, Marwa Patiha, mengatakan selama ini mereka selalu mendapat support dari pemerintah Desa Loki untuk berusaha membuat kebun hingga waktu panen. Bahkan pada panen kali ini, utusan staf pemerintah Desa Loki, Novali, juga hadir bersama untuk menyaksikan proses panen cabai keriting ini. Alhamdulillah, sore ini, walaupun dalam kondisi hujan, tetapi proses panen tetap lancar. Dan panen di sore ini, kami lakukan bersama staf Desa Loki, Pak Nopah, panen bersama dengan staf Desa Loki, karena selama ini kami dibantu oleh Desa Loki. Hasil panen cabai keriting ini, rencananya akan dijual ke sejumlah pasar tradisional yang ada di Huamual, seperti pasar olas, katapang, dan luhu. Bahkan sebagian hasil panen ini juga dijual di pasar piru dan kairatu. Dari Huamual, Tim Liputan Maluku News TV, melaporkan.